Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih cara mencari pecahan desimal dari pecahan biasa 4 par 5 Caranya sangat mudah silahkan diperhatikan Terdapat dua cara Cara pertama Kalian harus paham apabila ada bilangan desimal yang ada satu angka di belakang koma Misalkan 0,2 0,5 Satu angka di belakang koma ini pasti persepuluh 0,2 2 persepuluh 0,5 5 persepuluh Apabila ada dua angka di belakang koma 0,15 0,65 Nah ini dua angka di belakang koma ya Pasti perseratus 0,15 15 perseratus 0,65 65 perseratus Paham? Nah disini ada 4 per 5 5 dapat kita buat jadi 10 tidak? Bisa ya Kita kali berapa? Dikali 2 Ketika penyebut dikali 2 maka pembilangan juga harus dikali 2 5 dikali 2 adalah 10 4 kali 2 adalah 8 persepuluh berarti 0, adalah 1 angka di belakang koma Sehingga pecahan desimal dari 4 per 5 adalah 0,8 Kita juga bisa menggunakan cara pro-gapit 4 per 5 Sama saja 4 dibagi 5 4 dibagi 5 4 tidak dapat kita bagi 5 Karena 4 lebih kecil Sehingga kita tambahin 0 menjadi 40 Di atas kita kasih 0,40 40 bagi 5 berapa? 8 8 kali 5 40 Kita kurang hasilnya 0 Sama kan? 0,8 Pilih yang menurut kalian paling mudah Apabila kalian sudah paham Kalian luar biasa Apabila belum paham Silahkan ulangi lagi videonya Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tulis di kolom komentar Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh